Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Iroh Risma Wati Di channel Rusli Family Di video kali ini aku akan Berbagi informasi dengan kalian semua Apa sih tanda-tanda keputihan Yang abnormal atau tanda-tanda Keputihan tidak normal Karena keputihan ini kerap terjadi Pada ibu-ibu Nah sebelum aku lanjutkan ke videonya Jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art Like, comment, dan share ke semua sosial media Yang kalian miliki Keputihan adalah suatu yang normal Bila keputihan tersebut Tidak berbau, tidak berwarna Dan tidak mempunyai rasa Atau tidak mengakibatkan Gatal pada pagina Nah karena Cairan yang keluar atau keputihan yang keluar Keputihan yang normal yang keluar pada pagina Keputihan ini bisa mengeluarkan bakteri-bakteri jahat Sehingga pagina kita akan terjaga Nah bila Keputihan itu tidak normal Yang misalnya berbau Yang tidak sedap Berwarna kuning Sedang menyebabkan rasa gatal pada pagina Maka bisa saja Keputihan ini adalah tanda-tanda dari suatu penyakit Seperti Adanya infeksi Atau adanya kanker rahim Atau kanker cervix Keputihan yang tidak normal ini bisa saja disebabkan oleh karena Seringkalinya kalian memakai ventiliner Bisa juga karena Pakaian dalam atau celana dalam yang terlalu ketat Sehingga tidak bisa menyerap keringat Dan yang ketiga bisa juga karena Jarang kita berganti Mengganti celana dalam saat kita misalnya Kita buang air kecil dan celana dalamnya basah Maka kita tidak menggantinya dengan celana dalam yang baru atau yang kering Nah itu bisa saja mengakibatkan keputihan yang tidak normal Dari pemakaian petin liner Dan celana dalam atau pakaian dalam yang ketat Serta Kurang bersihnya daerah mispi Atau celana dalam yang basah Masih kita pakai dan tidak kita tidak mau menggantinya Selepas kita buang air kecil atau buang air besar Nah itu bisa menyebabkan keputihan Bisa juga karena seringnya kita membersihkan Vagina dengan menggunakan Cairan pembersih vagina Yang mengandung pewangi Nah itu juga bisa mengakibatkan Keputihan yang abnormal Bagaimana sih ciri-ciri keputihan yang abnormal Atau yang tidak normal itu Berikut akan aku jelaskan satu persatu ya Ciri-ciri yang pertama yaitu Terjadi perubahan warna Bau Pada keputihan kita Nah Keputihan yang normal itu Yaitu putih susu atau bening Pada saat kita menjelang mensuasi Serta tidak berbau ya teman-teman ya Nah Serta bisa saja bening Saat kita akan Masa subur Atau saat kita mendekati masa subur Nah Jika Terjadi perubahan Misalnya menjadi kekuningan Atau kuning tua Dan berbau Serta Saat dipegang Agak kental Maka itu bisa saja Karena terjadi infeksi pada Vagina kita Atau Karena adanya jamur Vagina Maka itu adalah Ciri-ciri dari Keputihan yang tidak normal Tanda yang kedua Yaitu Mispik kita terasa Gatal dan sakit Nah Jika Keputihan yang keluar tadi Menyebabkan Daerah sekitar Vagina Atau area sekitar Vagina kita Menjadi gatal Atau bahkan sakit Saat berhubungan Bisa saja itu Karena adanya infeksi jamur Pada vagina kita Nah Itu adalah Efek dari keputihan Yang tidak normal Yang ketiga Yaitu Keputihan yang berbusa Nah Keputihan yang normal Itu umumnya Tidak berbusa Tapi Jika sampai Keputihan kita Berbusa Berwarna kuning Dan bau yang tidak sedap Maka itu bisa saja Disebabkan oleh Parasit Atau Karena Bakteri Atau penyakit Menular seksual Yang disebabkan oleh Bakteri Parasit Trichomonas Paginalis Ini membuat Keputihan itu Berwarna kuning Kehijauan Berbusa Berbau busuk Dan Akan menyebabkan Rasa gatal Di daerah pagina Bahkan Akan Kita akan Merasakan Nyeri atau sakit Saat buang air kecil Maka Perlu diwaspadai Ya teman-teman semua Jika kita sudah Mengalami keputihan Yang seperti itu Yaitu Mispi mengumengkak Nah Keputihan yang normal Tidak akan menimbulkan Rasa gatal Nah Jika Keputihan kita Sudah menyebabkan Rasa gatal Kemerahan Daerah pagina Bahkan Memengkak Maka Itu diwaspadai Karena infeksi Bakteri Nah Bisa saja Karena infeksi Bakteri ini Infeksi bakteri Yang ringan Yang menyerang Mispi Maka Maka Keputihan kita Akan berwarna putih Bahkan Keabu-abuan Serta Berbau tidak Jika keputihan Apa sih Yang terjadi Apa sih yang terjadi Atau Penyakit apa sih Yang menyebabkan Kita Menderita keputihan Yang seperti ini Jadi Perlu diwaspadai Ya teman-teman Kelima Yaitu Keputihan Yang terdapat Bercak darah Nah Jika Pada saat Kamu tidak Menstruasi Tapi Kamu mengeluarkan Keputihan Yang ada Becak darah Maka Kamu harus Suaswada Bisa saja Itu adalah Karena kamu Kena penyakit Menular seksual Atau terkena Penyakit Menular seksual Keputihan ini Adalah Berwarna kuning Dan Disertai Becak darah Serta Disertai juga Nyeri Pada daerah Panggul kita Ya teman-teman Nah Ini perlu Diyaspadai Sekali Teman-teman Semua Ini memang Kita harus Segera Memersiakan Diri Ke Petugas Kesehatan Yang ke-6 Adalah Radang Panggul Keputihan Yang bisa Menyebabkan Radang Panggul Perlu Kalian Wispadai Karena Bisa saja Itu karena Adanya Kanker Serpik Atau Kanker Endometrium Nah Tanda dari Keputihan Ini Yaitu Berwarna Merah Dan Menyebabkan Radang Pada Panggul Kita Atau Bisa saja Kita Mengeluarkan Darah Pada Pagina Padahal Memang Saat itu Kita Tidak Hype Sama Sekali Tapi Kita Mengeluarkan Bercak Darah Seperti Darah Hype Nah Ini Kita harus Waspadai Itu Suatu Gejala Dari Kanker Serpik Atau Kanker Endometrium Nah Teman Teman Semua Itulah Tadi 6 Tanda Tanda Dari Keputihan Yang Tidak Normal Yang Harus Kita Waspadai Nah Karena Tanda Tanda Dari Keputihan Yang Normal Itu Yaitu Bening Tidak Berbau Dan Bisa Saja Kental Pada Saat Kita Akan Masa Subur Atau Mendekati Masa Subur Nah Teman Teman Semua Inilah Video Yang Bisa Aku Sampaikan Kepada Kalian Semoga Kalian Suka Dengan Apa Yang Aku Sampaikan Ini Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Jika Kalian Ingin Bertanya Silahkan Kalian Komen Di Bawah Ini Atau Kalian Kurang Jelas Dengan Apa Yang Aku Jelaskan Tentang Keputihan Yang Tidak Normal Ini Atau Kalian Mengalami Salah Satu Dari Keputihan Yang Aku Jelaskan Ini Dari 6 Gejala Ini Silahkan Kalian Komen Di Bawah Silahkan Kalian Bertanya Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Insya Allah Akan Aku Jawab Dan Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Aku Sampai Dengan Selesai Sampai Jemput Video Aku Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh